Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua Langsung aja kali ini gua mau update berita ya, sekaligus dibahas sedikit saja Jadi ternyata ada 2 berita dari Fabrizio Romano Seperti kita ketahuin, Fabrizio Romano ini kan adalah sumber berita yang sangat terpercaya Terutama tentang kabar rumor pemain mengenai kaitannya transfer atau perpindahan ya Dan ini ada 2 berita, nomor 1 adalah tentang Denis Zakaria Pemain asal Borussia Munchen Gladbach yang kemarin juga gua sudah bahas sedikit informasinya Ternyata pemain ini yang kontraknya akan habis musim panas tahun ini Artinya bisa pergi secara gratisan dan sudah diberitakan oleh Fabrizio Romano ya kan Kalau banyak tim itu sangat berminat untuk mendatangkan Denis Zakaria Dan Denis Zakaria sendiri pun juga sudah mencapai kesepakatan untuk meninggalkan klub ya Dengan klubnya saat ini Borussia Munchen Gladbach jadi 100% dia ini akan meninggalkan Borussia Munchen Gladbach di musim panas tahun ini Nah ternyata pihak dari Manchester United ini dimana Manchester United ini kan butuh peningkatan kualitas di lini tengah Terutama di gelandang bertahan dan Denis Zakaria ini adalah salah seorang pemain gelandang bertahan Dengan kualitas bagus yang kebetulan di ketahui atau Rangnik ini sudah mengetahui tentang pemain ini Tapi komunikasi yang sudah baru saja terjalin ini adalah Bukan dengan klub tapi dengan sang agen ya Dengan agen yang kebetulan juga agen baru Nah dari situ bahkan dikabarkan Apa namanya Pertemuannya cukup positif Dari kedua belah pihak ya dari sang agen maupun juga dari perwakilan dari Manchester United Walaupun belum ada kesepakatan Nah artinya apa Kalau dari sini sih gue menilai ada dua ya Nomor satu jelas belum ada hubungan langsung dengan klub Maka dari situ gue simpulkan mungkin Untuk perpindahan di bulan Januari ini mungkin peluangnya Sampai sejauh ini masih belum besar ya Karena kalau memang dia berniat untuk mendatangkan Danny Zakaria Yang akan dihubungi tentu saja pihak klub Karena ada kebijakan transfer dan lain-lain Nah kalau seandainya yang dihubungi adalah pihak agen Maka bisa jadi ini adalah dalam rangka untuk membuat kesepakatan musim panas Manchester United bersedia untuk memberikan gaji sekian-sekian-sekian Dimana tidak perlu lagi ada biaya transfer Itu bisa saja terjadi Tapi ya kemungkinan untuk perpindahan Januari tetap saja masih ada Kalau seandainya ternyata pergerakan dari tim-tim lain ya Karena memang dikabarkan oleh Fabrizio Romano Peminatnya ini cukup banyak Maka bisa saja Manchester United mengamankan Danny Zakaria ini secepatnya Artinya membuat gerakan duluan mengambilnya di bulan Januari ini Walaupun sekali lagi dibahas juga oleh Fabrizio Romano Kalau sampai sejauh ini Manchester United belum ada rencana untuk mendatangkan pemain baru Di bulan Januari ini Tapi ya nampaknya Ketertarikan Manchester United ini semakin lama semakin terlihat nyata Dengan adanya pembicaraan antara Manchester United dengan sang agen dari pemain ini Kita lihat saja ya Tapi yang jelas Manchester United dan kita sudah ketahuin Sudah berulang kali juga dibahas oleh banyak media Termasuk juga oleh Fabrizio Romano Kalau memang sudah berencana mendatangkan gelandang bertahan itu ketika musim panas tahun ini Cuma karena kedatangan Cristiano Ronaldo dan lain-lain ini Kabarnya ditunda rencananya untuk musim panas Sorry sudah mendatangkan itu sebenarnya rencananya musim panas tahun lalu ya Tapi berubah menjadi musim panas tahun ini Kita lihat dan dikabarkan juga Sebenarnya kenapa kok Manchester United lebih suka atau lebih memilih mendatangkannya itu musim panas Bukan Januari ini Karena memang Manchester United bersiap untuk mendatangkan pemain dengan harga tinggi ya Oleh karena itulah daripada setengah-setengah bulan Januari ini Maka transfer yang direncanakan itu akan datang di musim panas tahun ini Tapi apakah yang akan datang nanti Denny Zakaria atau tidak ya kita tunggu saja Itu kabar pertama Kalau sudah ada pembicaraan dengan sang agen Berita kedua adalah Back Manchester United Asal Pantai Gading yang sekarang ini sedang memperkuat Negaranya Ivory Coast ya Bertanding di Piala Afrika Siapa lagi kalau bukan Eric Bayi Ternyata ini diminati oleh AC Milan Dan ini dikonfirmasi dengan Fabrizio Romano Kalau Eric Bayi ini ingin diambil oleh AC Milan dengan status pinjaman Bahkan pembicaraan sudah dimulai Wow Walaupun belum ada kesepakatan ya Antara kedua kubu nih Kubu AC Milan dan juga Manchester United Manchester United bahkan masih menunggu pembicaraan lanjutan di hari-hari mendatang yang dekat ini Dan bukan tidak mungkin kalau seandaikan kesepakatan ini diraih Maka Eric Bayi akan pindah ke AC Milan Di sisa musim kompetisi ini dengan status pinjaman Dan bukan tidak mungkin akan meningkat menjadi pembelian ya Di musim panas tahun depan Eh sorry tahun ini Gue sering keliru musim panas tahun depan Tahun ini Tahun ini ya Karena kan kompetisi sudah selesai Ya ini tentunya akan berpengaruh ke kedalaman squad Manchester United Dimana tentu saja kalau center back satu hilang Manchester United hanya memiliki praktis Berapa itu? Empat ya center back lagi Yang sekarang sudah siap di tim Yaitu adalah Phil Jones Rafael Varane Harry Maguire Dan juga Victor Lindelof Nah ini apakah berarti juga Kalau musim panas tahun ini Manchester United akan merekrut lagi Apa namanya Pemain belakang Atau Pemain macam Axel Tuanzebe Yang selesai dengan Napoli Ataupun juga Tenden Menggi Ini berarti akan mendapatkan tempat Untuk bermain musim kompetisi tahun depan ya Utamanya di center back Ya ini juga menarik Tapi yang jelas Kabarnya Eric Bayi ini Semakin dekat ya Untuk meninggalkan Manchester United Di Bulan Januari ini Karena AC Milan ini sudah ada kontak langsung Dengan Manchester United Untuk meminjamnya Sampai dengan akhir musim Tinggal menanti apakah Kesepakatan ini akan terjadi Atau tidak Ya Bagaimana teman-teman Menanggapi Dua berita ini Yang dapat dari Sumber yang cukup dipercaya ya Fabrizio Romano Yaitu adalah soal Denny Zakaria Yang sudah ada kontak Antara Manchester United Dan agennya Pun juga Eric Bayi Yang sudah ada kontak Antara AC Milan Dengan pihak Manchester United Langsung Apakah ini akan bagus Atau tidak Perpindahannya untuk Dua pemain ini Ya Kalau teman-teman ada komentar Ada pendapat Bisa langsung drop di kolom komen Jangan lupa like Sholat And subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya sudah menyaksikan